Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi dengan vlog Abang SM ya kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghidupkan mesin mobil zebra waktu pagi hari atau keadaan mesin dingin atau lama nggak dipakai ya kalau berapa yang harus dicek terlebih dahulu Oke simak videonya Oke teman-teman pertama-tama kita Hai cek kondisi poli mesin peoli mesin oli rem temen-temen ini sangat penting ya cek kondisi oli di sini teman-teman kalau kita mau pergi perjalanan jauh wajib cek politik lebih dahulu waktu pagi hari ataupun waktu mesin atau mobil lama nggak dipakai ya Nah di sini kondisi oli masih full temen-temen masih aman ya selanjutnya kita akan ngecek air radiator dan oli mesin temen-temen di sini saya cek radiatornya dulu ya kondisi radiator tutup dia berada di jok bagian kiri temen-temen kita buka radiatornya jika air penuh maka aman temen-temen sini penuh ya kondisinya juga bagus jika dirasa dia berkurang maka harus isi isi oli temen-temen harus ditambahin olinya ya Hai ini penambungan juga dicek juga deh takutnya berkurang atau penuh ini masih aman oke kalau oli mesin nggak mungkin berkurang ya guys ya dipastikan aman selanjutnya kita masuk shutter pertama-tama kita injak gasnya dua kali ya dua kali atau satu kali kemudian kita tekan kopling Hai dipastikan kondisi netral ya kalau nganyal soalnya terlompat temen-temen ketika di start selanjutnya kita kontak on untuk kita pun guys putar kedepan sekali tunggu sampai klisikan nor nyala atau bersikulasi atau bomba olinya nyala temen-temen jika kak jika mobil kalian masih ada cukupnya maka boleh gunakan cuk tapi disini saya cuknya sudah nggak berfungsi ya Oke ketika sudah menunggu berapa saat langsung saja kita start temen-temen jadi kon sistemnya starter itu adalah mengkonsletkan kabel plus dengan kontak base disini kita langsung kontak aja jadi nggak perlu injek gas ya temen-temen nggak perlu injek gas di kaki saya nggak digas ya ya bisa dilihat ya ini adalah kondisi gas ini kontak ini kita jauh berapa saat leta langsung starter aja temen-temen nah nyalah ya RPM dan naik tuh nah jadi cukup mudah temen-temen tapi jika apabila mobil temen-temen itu bagian sudah sudah starter itu wajar ya soalnya masih karburator atau platina jadi kalau masih susah starter pagi hari atau orang-orang kondisi mesin dingin kalian bisa coba tiga kali starter ketika nggak nyala matiin lagi starter lagi pagi terus sampai tiga kali tapi jangan terlalu nafsu temen-temen temen-temen soalnya dia sangat berbahaya kalau bisa akinya tekor karena dalam kondisi starter dia memakan api cukup banyak ya jadi ketika ceng gitu sekali aja nggak nyala udah lepasin balikin lagi coba lagi cobain lagi jangan nafsu kayak ngek 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 itu bahaya temen-temen itu bisa pakai kita tekor ya dari yang ada malah kita nggak jadi manasin mobil malah jadi manasin aki temen-temen ketika gitu ya oke cukup mudah dipahami ya jadi teori nya mobil zebra ini harus dengan penuh perasaan temen-temen untuk penyalakannya jangan terlalu nafsu untuk menghidupkannya ketika mesin nggak mau nyala tapi ketika mesin sudah panas maka mobil zebra akan mudah dinyalakan tapi apabila musisi kita mesin sudah panas tapi nggak bisa dinyalain itu bisa terjadi karena koil kita panas atau koil kita lemaya atau pengapiannya lemah temen-temen Oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat buat temen-temen jangan lupa subscribe like share and comment supaya saya lebih semangat lagi berbagi filmnya nih tentang dunia otomotif temen-temen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh